Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Tanya Kisah Muslim Sholat duha adalah salah satu ibadah sunnah yang memiliki keutamaan besar Seperti mendatangkan rezeki dan menjadi bentuk rasa syukur kepada Allah SWT Namun, tahukah kalian bahwa ada waktu-waktu tertentu yang haram atau makru untuk melaksanakan sholat duha? Dalam video kali ini, kita akan membahas 5 waktu yang haram untuk melaksanakan sholat duha berdasarkan panduan dari Al-Quran dan Hadis Tonton hingga akhir, agar ibadah kita semakin sesuai dengan tentunan Islam Waktu-waktu yang dilarang ini, biasanya dikenal sebagai waktu larangan sholat sunnah, termasuk sholat duha Berikut adalah 5 waktu yang haram untuk melaksanakan sholat duha Pertama, saat matahari baru terbit Waktu syuruk adalah saat matahari baru saja terbit dan meninggi seukuran satu tombak Sekitar 12-15 menit setelah terbit Pada waktu ini, Rasulullah SAW melarang umat Islam untuk melaksanakan sholat Karena menerupai praktek kepada orang-orang yang menyembah matahari Kedua, ketika matahari tepat di atas kepala Waktu istiwa adalah saat matahari berada di tengah langit sebelum tergelincir ke arah barat Yaitu beberapa menit sebelum waktu zuhur Pada waktu ini, sholat dilarang karena tidak ada dalil yang menganjurkan ibadah sunnah saat itu Dan ini dianggap sebagai waktu yang makru Ketiga, setelah sholat subuh hingga matahari terbit Setelah melaksanakan sholat subuh Umat Islam dilarang melaksanakan sholat sunnah lainnya hingga matahari terbit Hal ini bertujuan untuk menghindari praktek ibadah yang menyerupai kaum musyrik yang biasa beribadah di waktu tersebut Keempat, ketika matahari mulai terbenam Menjelang matahari tenggelam hingga benar-benar terbenam Adalah waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat sunnah Termasuk sholat duha Rasulullah SAW melarang waktu ini Karena menyerupai kebiasaan orang-orang penyembah matahari Kelima, setelah sholat asar hingga matahari terbenam Setelah melaksanakan sholat asar Umat Islam dilarang melaksanakan sholat sunnah lainnya hingga matahari benar-benar tergelam Ini adalah salah satu waktu larangan yang tegas berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW Itulah lima waktu yang haram untuk melaksanakan sholat duha Larangan ini menunjukkan betapa Islam sangat memperhatikan tata cara ibadah yang benar Agar kita tidak menyerupai praktek ibadah yang menyimpang Semoga informasi ini bermanfaat dan membantu kita semua untuk melaksanakan ibadah dengan lebih baik dan sesuai syariat Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar semakin banyak yang mengetahui informasi penting ini Semoga ibadah kalian diterima oleh Allah SWT Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!